Intro Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas liabilitas jangka pendek hutang bonus untuk alternatif kedua untuk alternatif yang pertama itu sudah kita bahas di video sebelumnya di video kali ini kita akan membahas alternatif kedua yaitu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi pajak tetapi sebelum dikurangi bonus kita langsung ke contoh soal contoh soalnya sama seperti video sebelumnya PT Janji Pemilu terikat kontrak untuk memberikan bonus tahunan kepada Direktur Utamanya Depian Saputra pada tahun 2019 PT Janji Pemilu memperoleh laba sebelum dikurangi pajak itu sebesar 924 juta rupiah tarif pajak yang berlaku pada tahun 2019 adalah 40% dan tarif bonus yang disepakati sebesar 12% yalah kita langsung saja disini untuk perhitungannya pertama-tama kita tulis dulu rumusnya bonus sama dengan tarif bonus dikali laba bersih tadi dikurangi pajak nah untuk mencari pajaknya itu rumusnya pajak sama dengan tarif pajak dikali laba dikurangi bonus kita langsung saja bonus sama dengan tarif bonusnya tadi itu 12% dikali laba bersihnya tadi 924 juta rupiah dikurangi pajak pajak rumusnya ini tarif pajak dikali laba dikurangi bonus arti tarif pajaknya tadi itu 40% dikali labanya 924 juta dikurangi bonus bonus sama dengan nah yang pertama itu kita harus kalikan dulu untuk yang pajak 40% dikali 924 juta dikurangi B arti disini tulis dulu 12% dikali 924 juta kurang kita kalikan dulu 40% dikali 924 juta 40% dikali 924 juta itu hasilnya 369 juta 600 ribu rupiah nah kita kalikan minus 40% dikali minus 1 B minus dikali minus maka plus 40% itu maka 0,4 B misalnya plus 0,4 B kemudian bonus sama dengan kita tulis lagi 12% dikali nah kita kurangkan ini dulu 924 juta rupiah dikurangi 369 juta 600 ribu rupiah hasilnya 554 juta 400 ribu rupiah plus 0,4 B B sama dengan nah kemudian kita kalikan 12% ini dikali 594 juta 400 ribu rupiah hasilnya 66 juta 528 ribu rupiah kemudian 12% ini kita kalikan dengan 0,4 B plus 0,048 B nah setelah hasilnya seperti ini maka 0,04 B ini kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan B nah karena disini plus saat dia pindah ke sebelah kiri sama dengan itu dia maka berubah jadi minus minus 0,048 B sama dengan 66 juta 528 528 1B dikurangi 0,048 B maka hasilnya 0,952 B kita pindahkan 0,952 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi pembagi pembagi 0,952 B sama dengan 69.882 Rp 1.353 nah inilah bonus untuk alternatif kedua yaitu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi pajak tetapi sebelum dikurangi bonus nah setelah dapat bonusnya ini baru kita buat jurnalnya beban bonus di debit sebesar sebesar nilai ini Rp 69.882.353 di kreditnya hutang bonus nominalnya sama dana di debit Rp 69.482.353 nah inilah jurnal untuk mencatat hutang bonus menggunakan alternatif kedua oke baiklah sekian dulu video dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati